Seorang anak perempuan di Ciamis jadi korban penculikan. Korban kemudian dibuang pelaku yang berpura-pura sebagai pasien tukang pijat di areal pemakaman. Kecemasan masih dirasakan keluarga Cici Cahyani, warga Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Kamisore. Boca kelas 5 sekolah dasar ini baru saja ditemukan, usai hilang hampir satu hari. Ia diculik seorang pria yang berpura-pura jadi pasien pijat tetangganya. Pelaku sempat mengajak keluarga korban dan tukang pijat makan bersama sebelum kejadian. Pelaku yang sempat diabadikan melalui kamera warga mengaku dari banjar. Korban yang ditinggal seorang diri diculik pelaku saat sang nenek sholat. Karena saya sholat di sebelah gitu, saya mandi dulu, sholat dulu, saya tinggal. Itu anak sama emak, jadi saya nggak tahu kalau anak saya... Dibawa pergi? Berapa lama dibawa perginya? Dari jam setengah tujuh. Setengah tujuh apa? Malam. Ketemunya? Ketemunya nggak tahu, jam sepuluh lah. Sepuluh apa? Malam. Sepuluh malam. Di mana ketemunya? Di Tasik. Di Taman Sari katanya. Itu siapa yang bawa anak ibu ke sana? Bapak-bapak yang minta diurut itu. Baru dikenal, memang beberapa hari sebelum terjadinya penculikan, penculik tersebut sudah berkeliaran di wilayah sini dan mungkin mendekatkan diri supaya menghilangkan kecurigaan. Dan akhirnya pada hari kemarin, mengcici itu anak tersebut berhasil mungkin diculik, tapi Alhamdulillah masih bisa selamat. Keluarga pun menyebarkan informasi tentang orang hilang. Korban dibawa pelaku menuju Tasik Malaya. Pelaku dan korban diketahui sempat dua kali berhenti sebelum pelaku membuang korban. Korban berhasil ditemukan saat tengah jalan sendiri di areal pemakaman Tionghoa. Deden Rahadian, Kabupaten Ciamis